Polisi saudara mempertontonkan rekaman kamera pengawas di TKP kepada keluarga dan kompolnas dalam kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara di rumah dinas. Namun keluarga berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Dalam pertemuan di Mapores, Kendal, Rabu siang hingga malam hari, keluarga almarhum Brigadir Setio didampingi kuasa hukumnya dipertemukan dengan penyidik dan dipertontonkan. CCTV saat kejadian dan hasil otopsi. Namun kuasa hukum keluarga menyebut rekaman CCTV yang diperlihatkan bukanlah rekaman krusial, melainkan hanya visual dari luar kamar. Keluarga berharap perkara ini ditangani sebaik-baiknya secara transparan. Ini hanya dari luarnya saja. Artinya apa yang terjadi di dalam kamar itu kami tidak melihat. Dan memang di kamera tidak terlihat gitu. Sehingga yang terlihat hanya aktivitas di luar kamar sana. Sempat disampaikan bahwa nantinya akan ada gelar perkara yang akan melibatkan keluarga. Tentu nanti ketika sudah ada undanan ataupun pemberitahuan, pasti keluarga akan menghadiri. Transparansi jadi harapan keluarga kepada polisi untuk mengungkap kematian Brik Polsetio Herlambang. Jenazah Brik Polsetio juga telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang atas permintaan keluarga. Usai Kapolri memerintahkan untuk mengusut tuntas kematian pengawal pribadi di Rumah Dinas Kapolda Kaltara ini. Mampus Polri pun mengirimkan tim asistensi untuk membantu mengungkap kasus. Propa Polri juga akan memeriksa Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya jika dibutuhkan usai gelar perkara. Namun, ia diduga tak berada di lokasi saat kejadian. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, kemudian tim lapfor, kemudian tim inafis, sehingga bisa membantu Polres ataupun Polda Kaltara dalam rangka mengungkap secara detail peristiwa yang terjadi. Apabila memang Pak Kapolda ada terkait, masa itu misalnya akan diperiksa. Namun sampai dengan saat ini belum diperiksa dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan dan penyelidikan dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak. Bersama-sama keluarga, Komisik Polisian Nasional Rabu kemarin menyaksikan rekaman CCTV TKP dan ikut mengawal proses penyelidikan yang berjalan. Hingga saat ini, Kompolnas menilai arah penyelidikan sudah on the track. Apa yang dilakukan penyidik, kami pastikan dan disaksikan oleh pihak keluarga, perjalanannya itu ya sudah on the track. Sementara ini proses yang sudah disaksikan oleh pihak keluarga, penanganannya transparan. Karena apa yang kita dorong selama ini dari penyidik Polda Kaltara cukup responsif pada pihak keluarga, itu yang paling utama, transparansi. Selasa lalu, tim asistensi dari para Srip Polri telah melakukan olah TKP ulang bersama penyidik Polda Kaltara. 22 September, Setio ditemukan tewas dengan luka tembak di dada bagian kiri yang tembus hingga keparu-paru di dalam kamarnya di rumah dinas Kapolda Kaltara. Polisi menduga, Setio tertembak senjata api HS9 yang ditemukan di samping jenazahnya. Tim Liputan, Kompas TV Apa yang masih jadi harapan keluarga dan seperti apa proses penyelidikan yang berjalan? Apakah sudah seharusnya dari harapan keluarga? Kita segera bahas sore ini dengan pengacara keluarga Brigadir Setio Herlambang, Arias Adi Suyanto dan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carian. Sore, bapak-bapak. Saya mau ke keluarga atau pengacara keluarga dulu, Pak Arias. Pak Arias, kemarin ini sudah diajak untuk diperlihatkan ya CCTV. Jadi CCTV yang mana saja yang kemarin diperlihatkan kepada keluarga? Jadi kemarin kami diperlihatkan ada dua CCTV, yang satu CCTV dari depan menghadap ke tempat kamar Brigadir HS, ESH. Kemudian yang satu adalah kamera samping yang menghadap ke lorong, sehingga menyorot ke samping kamar Brigadir HS. Dan CCTV itu tidak ada, artinya apa? Ada yang masih mengganjalkah? Ya memang CCTV itu hanya menggambarkan keadaan di luar, artinya dia hanya menyorot di luar kamar. Nah sedangkan aktivitas di dalam kamar tidak kelihatan, Mbak Odreng. Di CCTV itu ada terlihat korban? Saat sebelum masuk kamar terlihat, atau kemudian ada keluar kamar sekali juga kelihatan gitu. Namun ketika di dalam kamar, aktivitasnya tidak kelihatan. Oh oke, kalau gitu. Nah sekarang saya ke Pak Anton. Pak Anton sebenarnya pada saat diperlihatkan CCTV, seharusnya apa? CCTV semuanya secara detail memang harus diperlihatkan kepada keluarga, atau bagaimana biasanya prosedurnya Pak Anton? Ya CCTV itu kan sebagai salah satu alat bukti yang disebut petunjuk. Nah saya kira CCTV itu penting untuk menentukan saat kejadian yang disebut tempos deliti. Jadi tidak harus di dalam saja. Kita bisa melihat kapan korban itu masuk, kapan korban itu keluar. Nah di antara keluar dan masuk ini, ada orang masuk? Tidak. Kalau tidak ada, berarti tidak ada orang di dalam ruangan itu. Atau setelah korban jadi korban, jadi mayat, adakah orang yang keluar dari kamar tersebut? Oke. Kalau ada orang yang keluar dari kamar tersebut, bisa diduga orang tersebut adalah yang melakukan. Karena kalau saya lihat dari berbagai media bahwa yang bersangkutan ini katanya sedang membersihkan senjata. Kalau memang alasannya membersihkan senjata memang agak janggal ya. Karena membersihkan senjata itu ada prosedurnya dan juga kita bisa melihat, adakah alat bukti yang merupakan alat-alat untuk pembersih senjata. Dan kemudian saya dengar juga di sini, proyektil belum ketemu. Nah di sini pun juga ini sangat menentukan proyektil itu. Apakah dari jarak dekat, dari jarak jauh atau bagaimana. Namun apabila kita tetap kepada skenario pertama bahwa itu adalah membersihkan senjata, mungkin perlu kita abaikan. Jadi ini penyebab kematian ini ada dua. Satu bisa saja ini akibat bunuh diri, bisa saja ini akibat orang lain. Nah ini kita perlu menajamkan penyelidikan itu di sini. Yang diawalan dari TP-TKP. Ya, ya, ya. Gimana, gimana? Nah oke, sebelum saya ke Pak Anto lagi saya ke pengacara keluarga korban dulu. Pak Arias, jadi proyektil itu sampai sekarang belum ditemukan? Ya, menurut penyidik sampai saat ini belum ditemukan. Karena peluru itu menembus kaca, kemudian di samping kaca itu tadi yang saya bilang bahwa ada lorong. Kemudian setelah lorong itu ada tembok dan kolam menurut penyidik. Nah, tentu kami tidak tahu ya, tidak bisa menceritakan untuk jetilnya bagaimana. Yang pasti menurut penyidik bahwa proyektil sampai saat ini belum ditemukan. Pak Anton melihat dari krusialnya proyektil yang belum ditemukan kan, Bu Pungki, Kompolnas bilang, olah tempat kejadian perkara di mana tempatnya itu adalah poin paling krusial pada saat setelah kejadian. Nah, kalau ini sudah hampir seminggu proyektil yang tidak ditemukan, ini menjadi masalah tidak atau kendala tidak dalam penyelidikan? Ya, ini salah satu kendala besar karena proyektil itu sebagai salah satu alat bukti yang sangat krusial. Jadi ya, harus dicari. Dan memang dari awal juga termasuk yang dulu dari masalah kasus Pak Sambo. Justru yang paling utama itu kan TP-TKP, tindakan pertama di tempat kejadian. Bagaimana itu dilakukan oleh pihak penyidik? Nah, di sini justru harus sangat-sangat detil dan teliti. Nah, sekarang kenapa sampai proyektil itu tidak ditemukan? Tetapi walaupun demikian, dari hasil otopsi kan bisa diketahui jarak tembaknya bagaimana. Apakah ini ditemukan oleh sendiri atau tidak? Karena kalau biasanya, kalau ditemukan oleh sendiri itu jarak dekat, biasanya ada jelaga-jelaga yang menempeh di bajunya. Nah, di sini apakah ada juga jelaga-jelaga yang menempeh di bajunya? Kalau memang dari jarak dekat. Tapi kalau dari jarak jauh, ini lain lagi gitu kan. Dan berapa tembakan yang keluar, ini pun juga kan belum jelas. Karena kami dari hasil otopsi juga belum bisa menjelaskan. Kalau misalkan banyak beberapa peluru, ini ada kemungkinan orang lain. Tapi kalau satu peluru, ya bisa saja tidak sengaja gitu kan. Jadi ini sangat penting berapa banyak pelurunya. Dan sangat penting juga proyektif itu sendiri harus ditemukan. Kan di sana ada selongsong. Selongsong yang ditemukan ada berapa gitu kan. Itu kan bisa dihitung. Apakah cuma satu atau banyak gitu kan. Oke, baik saya kembali lagi menegaskan tadi penegasan soal yang hasil dari otopsi ya Pak Aryas. Hasil otopsi kan sudah diberikan. Nah, itu apa yang disampaikan? Hasilnya seperti apa? Keluarga sudah tahu detail? Mbak Utrek, jadi kalau hasil otopsi memang tidak diberikan kepada keluarga. Karena itu proyustisia ya. Pasti diberikannya kepada penyijik gitu. Namun kemarin memang pada hari Sabtu memang keluarga diberi kesempatan untuk menyaksikan proses otopsi. Begitu Mbak Utrek. Hasilnya yang tahu ya dalam hal ini penyijik atau dikak polri. Dan nanti kita tunggu rilisnya lah supaya jangan mungkin terburu-buru biar disijik dengan baik. Supaya tidak berkembang seperti spekulasi-spekulasi yang liar yang akhirnya justru merugikan keluarga. Karena keluarga jadi merasa khawatir. Dan juga perlu diketahui Mbak Utrek bahwa ada spekulasi bahwa ini tindakan bunuh diri. Bahwa keluarga pastikan bahwa ini jauh sepertinya dari tindakan itu. Karena jam 10.44 WIB itu antara korban dan istrinya masih komunikasi. Kalau jam 10.44 WIB maka untuk WIT itu adalah lebih maju satu jam. Artinya jam 11.44 WIB gitu Mbak Utrek. Nah sehingga komunikasi itu juga komunikasi yang baik karena yang bersangkutan sedang mendiskusikan berkaitan dengan rencana kelahiran. Karena istri Almarhum ini sedang menghabil hampir 9 bulan. Gitu Mbak Utrek. Oke jadi sampai dengan sekarang keluarga juga masih terus menunggu ya transparansi dari penyelidikan yang terjadi. Akhirnya menyebabkan korban tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara. Terima kasih Pak Aryas pengacara keluarga korban. Terima kasih Pak Anton Carian. Sehat selalu. Terima kasih.